tetapi ada suara bunyi tak 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 itu kecil sekali dan papi cabut untuk soket injektor nomor dua itu suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya papi kembar auto channel yang membahas masalah-masalah dan penyakit khususnya di mesin mobil dan di video pagi ini kita kedatangan tamu dari Lampung Selatan ya ini bersama mobilnya Bang Jul dari Tanjung Bintang dan pagi ini baru sempat kita pegang ya karena kemarin hari Sabtu mobilnya baru diantar jam jam setengah lima padahal papi papi nunggunya dari jam 2 siang ya lor ya Nah jadi untuk keluhan di mobil ini asa putih pada saat kita hidupkan kemudian ini staternya agak berat dan staternya juga agak sedikit panjang ya lor ya jadi mobilnya akan kita perbaiki hari ini oke lor sebelum lanjut ke videonya jangan lupa dukung terus channelnya papi kembar auto jangan lupa subscribe like juga videonya share videonya dan hidupkan juga lonceng notifikasinya mudah-mudahan info yang papi kembar bagikan ini bermanfaat untuk kita semua oke lor kita coba dulu ya lor ya ini jauh-jauh dari Lampung Selatan dikirim ke Tulang Bawang lor hari ini kita storing lagi lor kita coba dulu untuk kilometernya lumayan sampai lor ya 347.000 namun setelah dihidupkan itu asapnya hilang ya lor ya asapnya hilang dan kemudian agak sedikit pincang untuk bagian mesinnya jadi agak sedikit pincang dan suaranya itu ada suara ya sama lah sama video yang sebelumnya itu suaranya hampir sama ya hampir sama suaranya lor jadi ada suara tak 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 pada saat langsam nah kira-kira apa penyebabnya dan penyakitnya dan cara memperbaikinya ikuti terus channelnya papi kembar auto telur terima kasih doa dan dukungannya atas temen-temen semua yang sudah like sudah subscribe sudah share Hai papi ucapkan terima kasih banyak dan papi doaan teman-teman semua dalam badan sehat al-fiad serta dalam menunggu Allah dan dilancarkan seluruh rizikinya amin Oke kita coba buka kabinnya dulur untuk tahunnya papi belum lihat ya kalau tidak salah nih tahun 2008-an kita buka dulu lor kabinnya ah kapnya ya Nah agak sedikit ginjal agak sedikit basah lor mesinnya lor nah jadi disini kita lihat untuk bagian pengisian oli itu keluar ya suara pek-pek-pek-pek-pek-pek-pek-pek dan asapnya banyak kemudian untuk bagian stick olinya itu agak sedikit ya lor ya nyaris-nyaris tidak tidak ada asapnya lor untuk bagian stick olinya nyaris tidak ada asapnya dan ini kemungkinan terbesar papi tebak di bagian injektor itu ringnya ada yang bocor ya lor ya nah jadi olinya itu masuk ke ruang bakar dan saat dihidupkan bercampur dengan seter panjang itu menyebabkan asap putih banyak lor nah prosesnya hampir sama dengan mobil strada triton yang putih 2013 dan ini 2008 lor ya nanti kita akan coba bongkar dulu untuk bagian atasnya kira-kira nanti apa saja yang perlu kita perbaiki ya starternya berat agak panjang kemudian nasa putih nah ini lor kita cek juga untuk nanti busi pemanasnya lor ya oke semangat bosku semangat nah oke lor ini sudah papi buka ya jadi permasalahan itu ada di injektor nomor satu dan dua tiga empat itu tidak ada masalah nah disini kita lihat juga untuk permasalahan selanjutnya itu pada seter panjang ini kita lihat disini untuk bagian busi pemanasnya itu hancur lor ya ini sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi lor nah yang satunya itu ujungnya agak patah sedikit lor ya jadi kita cek disini menggunakan multitester apabila dia masih ada tahanannya itu intinya untuk bagian busi pemanasnya itu masih bagus ya lor ya nah kita lihat disini untuk tahanannya ada lor ini agak silau lor nah 4,5 ohm ya jadi untuk busi pemanas yang masih hidup ini ada tahanannya sekitar 4,5 ohm itu pada posisi dingin ya nah dan yang satunya lagi ini sudah mati dan kita cek menggunakan multitester itu tidak ada tahanannya sama sekali tidak gerak sama sekali ya lor ya untuk jarum dari multitesternya itu tidak gerak sama sekali nah sedangkan yang masih bagus itu akan ada nilainya seperti ini ya nah ada tahanannya berarti untuk bagian busi pemanasnya itu bagus lor oke lor nanti kita ganti untuk bagian busi pemanasnya ya ini bisa saja kita tes menggunakan api dan ground pada bagian busi pemanas apabila dia merah dan panas itu berarti untuk bagian busi pemanasnya masih normal lor nah oke lor nanti kita lanjut ya lor ya setelah ini kita akan cek untuk bagian nozzle-nozzlenya dan kita lepas kemudian kita kalibrasi jadi untuk permasalahannya sudah kita dapat satu persatu ya jadi permasalahan disini untuk masalah angin ngobos atau asap ngobos dari bagian tutup pengisian oli itu injektor ring apa injektor nomor satu ringnya bocor ya jadi kalau yang untuk nomor dua dan tiga empat itu aman tetapi ada suara bunyi tak 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 itu kecil sekali dan papi cabut untuk soket injektor nomor dua itu suaranya menghilang ya lor ya jadi nanti kita akan kalibrasi untuk injektornya empat empatnya dan disini untuk busi pemanasnya ada yang mati dua biji lor ya jadi sudah papi cek disini untuk busi yang mati itu disini nah ini busi yang hidup ya untuk tahanannya 4,6 ohm dan yang bagian bawah itu tidak gerak sama sekali ya untuk bagian jarumnya tidak gerak sama sekali untuk bagian jarumnya dan duanya ada dua yang mati dan dua yang hidup lor ya sini kita lihat untuk busi satunya itu sudah keropos parah ya habis untuk bagian ujungnya nih untuk bagian ujungnya ini habis lor ya untuk bagian ujungnya habis dan yang satunya agak cuil nah nanti dua ini kita akan ganti untuk busi pemanasnya dan kemudian bagian EGR EGR kita akan elas ya karena untuk EGRnya patah lor ini sudah di plastik setil namun kurang bagus ya tidak bisa tidak kuat harus di elas kuningan dan kondisinya lumayan parah lor ya bocor semua sil-silnya nanti ada yang kita ganti untuk bagian sil injektor bagian atas lor ya nah disini nanti kita akan coba lepas untuk bagian starternya karena bagian starternya ini sangat berat sekali ini starternya dan akinya bagus ampernya ya lor amper akinya bagus di nah ya di 13,22 untuk ampernya bagus dan pada saat starter itu dia berat sekali nah nanti kita akan coba lepas starternya dan kita bersihkan di tukang starter langsung ya karena papi banyak kerjaan jadi harus kita percepat kerjaannya lor oke kita lepas dulu untuk starternya lor ya nanti kita bersihkan oke semangat bosku lanjut nah ini lor jadi untuk dinamo starternya papi mau bersihin malah gak jadi lor habis berasnya lor ngeri ini habis berasnya kemudian gosong ininya entah untuk bagian gulungannya nanti di gerinda kemudian di ini lagi ya ditempel lagi ini kayaknya agak renggang-renggang untuk bagian gulungannya lor gosong lor ini starternya nanti kita bawa langsung ke tukang starter aja lor karena untuk ngelepas dan masang berasnya ini harus pakai pakai apa ya pakai solder yang panas lor solder bakar lor nah oke nanti kita cek untuk hasilnya lor ya untuk bagian injektor sudah kita service kita service kita kalibrasi lor ini nomor 2 mas nomor 4 terakhir ini alhamdulillah ini balik lor kalibrasinya tinggal satu lagi lor ya mudah-mudahan cepat beres dan cepat kita rakit dan kita tunggu hasilnya oke semangat bosku oke mas bro mesin sudah papi rakit ya dan alhamdulillah perakitannya lancar lor nah jadi untuk penyebab utamanya di mobil ini starternya panjang berat kemudian keluar asap dari bagian tutup oli dan stick oli ya nah disini papi akan dijelaskan sedikit ya lor ya jadi untuk masalah starternya berat ngek 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 dan starternya panjang itu disebabkan oleh starternya yang bermasalah itu coolnya habis jalur ya jadi starternya berat putaran engine nya itu tidak stabil atau tidak standar sehingga mengakibatkan putaran mesin itu jadi lambat jalur ya jadi agak panjang setelah itu baru hidup nah kemudian di asap yang ngobos dari bagian tutup oli itu 70% nya dari injektor nomor 1 itu karena dia tidak menggunakan ring bagian ujung injektor nya dan injektor sudah kita kalibrasi dan dua komponen yang kita ganti ya di injektor nah setelah kita cek ternyata ada dua injektor yang bermasalah dan yang bermasalah itu di bagian palepnya lor nah jadi yang ngelik itu nomor 3 ya yang parah kemudian yang nomor 4 juga agak-agak turun kemudian kita ganti semua untuk palepnya dan disini untuk busi pemanasnya juga itu dua yang mati ya lor ya nah ini ujungnya sampai kayak gini lor mantap lor ya ujungnya sampai dua seperti ini nah gitu dan suara yang kemudian suara yang bunyi ada bunyi sedikit di tak 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 ya itu hanya sekitar 50% sembuhnya dan disini dikasih papi untuk piston nomor 2 itu agak sedikit ngeplek ya kalau di gas itu agak hilang suaranya kedengerannya di langsam ya di langsam kemudian gas tanggung dan malam ini kita tambah juga di purging ya pembersihan di bagian sistem kameralnya dan disini kita akan coba hidupkan lor kemarin kita hidupkan itu panjang starternya kemudian asapnya itu ngebul bel ya ngebul putih di bagian kenal potnya nah kita lahut eh kita lahut kita lihat langsung di bagian belakang ya lor ya kih si buk ya kemik ya aduh kita coba hidupkan lor ya jadi untuk kebul asap putihnya alhamdulillah hilang ya lor ya kebul asap putihnya hilang dan suara tak tak taknya itu masih ada ya lor ya untuk suara tak taknya masih ada indikasi papi masih di nomor 2 ya untuk suaranya itu ada di nomor 2 dan disini kita lihat untuk asapnya itu tidak separah kemarin ya lor ya jadi untuk asapnya itu tidak separah yang kemarin untuk asapnya tidak separah kemarin namun sekarang masih ada ya untuk asapnya di bagian stick oli dan penutup oli kemungkinan besar masih ada kendala ngobos ya lor ya ini masih masih dalam kategori set ini apa namanya masih bisa lah intinya gitu ya jadi kalau sudah kendala ngobosnya yang parah itu starternya positif kalau kalau kita hidupkan itu agak sedikit susah karena tekanan kompresinya yang low gitu oke lor ini pekerjaan malam ini alhamdulillah beres ya dan yang punyanya belum nyampe ini lor dari lampung selatan ya lor ya alhamdulillah beliau percaya sama papi dan alhamdulillah kendalanya terselesaikan juga oke lor sampai ketemu lagi di video-video papi kemar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bosku selamat menikmati selamat menikmati